Ini namanya mie goreng kopi buat pecinta kopi nih Nih kurang banyak Phil Welcome back to Coba Pesla Oke guys, kali ini gue mau bikin acara masak-masak lagi Yaitu dengan cara masak milsan menggunakan setrika Gue mau coba Oke, yang pertama langsung aja gue siapin setrikanya Iya kan? Tapi sebelumnya gue gak masak sendirian Karena kali ini gue masak bareng si bocil yang bikin rese hidup gue selama ini Yang ada di Instagram gue Oke, siap lagi kalau gak Rama PPS Sini Iya, jangan sosokan Gue mau masak sama dia menggunakan ini Nih, kita eksperimen ya Phil Eh, sebelum kita masak Berilah dukungan buat kita Biar Youtube ini semakin bagus Semakin keren Semakin wow Semakin besar dan berkembang Dengan cara Subscribe Jangan lupa di like juga Terus di share Di komen Ini gue langsung aja ya Nih, kita buka dulu Ini setrikanya Di bawah sini sudah ada top kontak Nanti kita masukin Dan nanti masakin Tapi sebelumnya gimana cara ngediriin ini Pakai setrika dong Ini kita nanti colokin stop kontak yang ada di bawah Oh iya buat teman-teman yang mau coba kayak gini Sama anak-anak Jangan lupa harus ada awasan dari orang dewasa Karena ini menggunakan alat-alat yang mudah terbakar Dan cukup berbahaya Karena ada setelah listriknya juga Ini guys Ini kita agak-agak ribet Oke ingat Jangan lupa untuk di Subscribe Nah kayak gini Oh iya nanti mie-nya kita bakal campur dengan Kopi Dituang Dituang Nunggu dia mendidih Ini kalau berhasil berarti dia bisa mendidih Masih aja repot kayak gini Nah Udah deh kita tunggu Dia nanti menyala terus Eh sini kita nanti Oke guys Balik lagi guys Karena ini udah lama banget Kita menunggu sekitar 24 jam 24 jam Nggak sampe Mendidih beneran Dari pada kelamaan kita tuker aja Nggak usah pake setrika ya Setrikanya kita buang Nyalangnya Kalau pake tadi Kelamaan sampe 24 jam 24 jam Udah mateng Ini tuh sebenernya masak kapal Gak apa-apa lah Yang penting tuh Apa ya Yang penting tuh menghibur Terus juga bermanfaat Ini bagi temen-temen yang belum bisa masak mie instan Kan Nonton ini lah tuh bisa cara masak mie instan Semua bumbu dimasukin ya guys Bumbu harinya Nanti kita bikin mie goreng yang lebih banyak Atau mie goreng ikan yu Atau mie goreng cicak Atau mie goreng apa ya Ya pokoknya kalian bisa lah Komen kan di bawah ini Nanti kita abis ini mau masak apa lagi Kita kasih kopi Ini namanya mie goreng kopi Buat pecinta kopi nih Nih kurang banyak ya Banyak Ging Goreng kopi Bawa kopi Bismillahirrohmanirrohim Silahkan makan Yuk Satu lagi Gimana enak Enak Rasa apa Padahal aku belum makan Hahaha 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 Brat Bismillahirrohim Anak Ada mana rasa manis Pipe Dari kecap Oh pipe dari kopi Terus rada-rada seret-seret dari kopi Harusnya kopinya dimasak kali ya Kuahnya pakai kopi kayak gitu Atau next video kita bikin Bakso premium Brat Bakso kuah kopi Atau kuah jahe Atau kuah apa Kita bikin gak berat Enak Yaudah Kita lanjut makan dulu Karena ini enak banget Dan challenge kita berhasil Eh berhasil atau enggak sih Yang pertama gak berhasil Karena pakai Ternyata masak pakai Apa namanya tadi Setrika itu ide yang jelek Ide yang buruk Karena gak mateng-mateng Dan mungkin bisa mateng Tapi dengan durasi yang sangat lama banget Membuang-buang waktu Jadi kita putusin pakai kompon Tentu pun juga masih lama sih Sekitar 2-3 menit Oke kita lanjut makan Jangan lupa di Subscribe Jangan lupa di like juga Share juga Pokoknya enak Patut dicoba Oke Enak kali ini